Usai digerebetnya gudang PT Osean Petroenergi yang berada di Jalan Abdul Rahman Saleh, Palmerah, Kota Jambi pada Jumat 22 Oktober 2021 oleh Tim Gabungan Polda Jambi. Angkota Komisi 3 DPRT Kota Jambi, Muhammad Yassir, mempertanyakan soal tim terbadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya mengatakan saat ini sudah 10 kali 24 jam oleh Kota Jambi menginstruksikan pihak OPD terkait untuk menangani persoalan tersebut. Yamada dirinya juga berharap agar penegakan perda di Kota Jambi tidak ada unsur tebang pilih. Dirinya juga meminta agar tim terpadu dapat turun guna menindak lanjutin perihal PT Osean Petroenergi tersebut, yang dinilainya memiliki resiko tinggi, yang mana operasi pergudangan di tengah kota tidak diizinkan. Dirinya juga mengatasnamakan fraksi Partai Gerindra menyebutkan bahwa adanya pembiaran dari pemerintah Kota Jambi atas aktivitas pergudangan perusahaan tersebut. Ya, kami mengapresiasi kepada Polda yang telah turun ke lapangan, PT Osean, dan tindakan ini semoga tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah kota juga turun untuk menganjuti apa yang terjadi di lapangan. Ini adalah perusahaan yang memiliki resiko sangat tinggi. Sudah jelas, pergudangan tidak diizinkan di tengah-tengah kota, ini masih ada pembiaran. Kami, saya dari Praksi Gerindra mengatakan ini pembiaran dari pemerintah kota. Jadi sudah lama beraktifitas, tidak memiliki izin, dan lain-lain.